Om Swastiastu Tribunars bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas kutukan kota ke diri untuk pemimpin yang tidak amanah. Apakah teman-teman tahu bahwa salah satu kota di Indonesia dianggap sebagai kota sial bagi pemimpin tertinggi di Indonesia? Ya, kota itu adalah kota ke diri. Mitos bahwa kota ke diri merupakan kota yang angkar bagi para presiden atau pemimpin bermula pada masa kerajaan Kalinga yang dipimpin oleh Ratu Sima dan suaminya Kartikeya Singa. Kartikeya Singa menciptakan Kalinga Dharma Sastra, hukum pidana pertama Nusantara yang terdiri dari 119 pasal. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa siapapun yang menyerang kerajaan Kalinga akan dihukum mati. Namun pasal ini tidak berlaku bagi raja-raja lain yang datang ke Kalinga untuk tujuan damai ya tribuners. Pada suatu ketika ada seorang raja dari kerajaan tetangga yang mempunyai niat buruk dan ingin mengambil alih tahta Kalinga. Nama raja itu adalah Prabu Jayabaya, penduduk asli kerajaan kediri. Jayabaya menyamar sebagai pembawa pesan perdamaian dan pergi ke Kalinga dengan membawa hadiah. Permaisuri Sima dan Kartikeya Singa menyambutnya dan mengundangnya ke istana. Namun di tengah perjalanan, Jayabaya menggunakan belatinya untuk membunuh Kartikeya Singa dan melarikan diri. Permaisuri Sima sangat sedih dan marah atas kematian suaminya. Ia pun mengutuk Jayabaya dan seluruh keturunannya bahwa mereka tidak akan pernah bisa memerintah dengan damai jika mereka pergi ke Kalinga. Ia juga mengecam wilayah kediri dengan menyebutnya sebagai wilayah angker dan sial bagi para pemimpin khususnya pemimpin dengan niat jahat. Kutukan ini kemudian menjadi legenda yang masih dikaitkan dengan kota kediri hingga saat ini. Namun tentu saja mitos tersebut bukan hal absolut ya tribuners sebab ada juga presiden lain yang berkunjung ke kota kediri tanpa bernasib sial. Kerajaan Kalinga Kerajaan Kalinga adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan memiliki pemerintahan yang tegas serta adil. Sumber sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah diketahui dari berita-berita Cina. Salah satunya adalah catatan dari zaman dinasti Tang pada 618-906 Masehi yang memberikan keterangan mengenai letak Kalinga. Selain itu ada juga Prasasti Sorjomerto yang ditemukan di Desa Sorjomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang memuat nama Dapunta Salendra sebagai pendiri kerajaan Kalinga. Prasasti ini ditulis dalam aksara palawa dan bahasa Melayu kuno dan diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Selain itu sumber tertulis ada juga sumber arkeologis berupa candi-candi yang tersebar di wilayah bekas Kerajaan Kalinga. Berdasarkan catatan dalam Prasasti Sorjomerto, terungkap bahwa pendiri Kerajaan Kalinga adalah Dapunta Salendra atau dinasti Xiailendra. Para keturunan Salendra inilah nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram Kuno yang mulai berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Raja pertama Kalinga bernama Prabu Wasu Murti yang memimpin dari tahun 594-605 Masehi. Ia digantikan oleh Prabu Wasu Geni 605-632 Masehi. Raja kedua ini adalah ayah dari Ratu Sima dan Dewi Wasuwari yang nantinya membawa Kerajaan Kalinga ke puncak kejayaannya. Sebelum Ratu Sima menjadi pemimpin Kalinga, sejak tahun 674 Masehi tercatat ada beberapa raja lainnya, antara lain Prabu Wasu Dewa, Prabu Wasu Kawi, hingga Prabu Kirata Singa. Dikutip dari buku bertajuk catatan-catatan tercecer mengenai Kerajaan Kalinga dan Raja-Raja Pra-Islam di Jawa Barat, pada 674 Masehi, Ratu Sima resmi naik tahta di Singa Sana Kerajaan Kalinga. Ratu Sima menggantikan suaminya Prabu Kirata Singa. Di bawah kepemimpinan Raja Wanita ini, Kerajaan Kalinga mencapai puncak masa keemasan. Ratu Sima dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, berani dan berwibawa. Ia juga memiliki peraturan yang sangat ketat, yaitu barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya. Peraturan ini membuat rakyatnya sangat jujur dan taat akan hukum. Bahkan menurut cerita, Ratu Sima pernah meletakkan kantong berisi emas di tengah jalan. Dan tidak ada satupun yang berani mengambilnya ya tribuners. Kerajaan Kalinga memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, terutama dengan China. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengiriman utusan dari China ke Kalinga pada tahun 647 Masehi dan 666 Masehi. Kerajaan Kalinga juga dikenal sebagai kerajaan yang kaya dan makmur. Kerajaan ini juga mengembangkan perdagangan dengan kerajaan lain, baik di dalam maupun di luar Nusantara. Kerajaan Kalinga juga memiliki kehidupan sosial yang harmonis, penduduknya beragama Hindu dan Buddha, dan hidup berdampingan dengan toleransi serta saling menghormati. Kerajaan ini juga memiliki kebudayaan yang tinggi, tercermin dari pembangunan candi-candi, pembuatan prasasti, dan pengembangan sastra. Kerajaan Kalinga mengalami kemunduran setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 695 Masehi. Kerajaan ini kemudian terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kalinga Utara dan Kalinga Selatan. Kerajaan Kalinga kian melemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi. Nah tribunan sedemikianlah kisah angker di kota kediri bagi pemimpin yang tidak amanah. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!